Intro Badan Narkotika Nasional memusnahkan puluhan kilogram narkotika jerisabu seberat 84,587 gram dan 115,854 gram ganja di halaman BNN Republik Indonesia, Cawang, Jakarta Timur Pengungkapan narkotika ini merupakan kedua kalinya di tahun 2021 sehingga langsung memusnahkan barang bukti narkotika tersebut Pemusnahan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Risma Harimi yang turut membantu dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para pemakaian narkoba Pengungkapan narkotika ini merupakan kedua kalinya di tahun 2020 sehingga langsung memusnahkan barang bukti narkotika tersebut Selain itu, Menteri Sosial Tri Risma Harimi menyebutkan pemberantasan narkotika turut melibatkan berbagai elemen dalam mengantisipasi penggunaan narkotika di usia remaja Risma juga menilai jumlah penggunaan narkotika semakin bertambah terlihat dari banyaknya rumah rehabilitasi yang bertambah dari narkotika Kawan lama menangani sama-sama penanganan kasus teror di Surabaya Jadi ibu datang hari ini masalah narkotik Kita bersama-sama menangani kasus teror Berarti itu terjadi konvergensi antara narko dan terorisme Bapak-Ibu sekalian asal mati bahkan saat saya menjadi wali kota Saya ingin menyampaikan mungkin ada memang niatan dari bangsa lain yang ingin menghancurkan negara kita Kalau dengan peperangan rasanya itu sulit saat ini Namun caranya menghancurkan bangsa adalah dengan narkotika Jadi karena itu kita memang butuh harus kerjasama yang semua elemen dengan seluruh petugas yang menangani masalah narkotika dan bahan-bahan terlalang lainnya Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan